Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Agar Allah mengurus, gunakan resep lima us Satu, hati harus tulus Dua, ibadah harus bagus Tiga, hidup harus lurus Empat, ikhtiar harus serius Dan yang kelima, taubat terus menerus Saudaraku sekalian, kali ini kajian Ikhtiar harus serius Sebetulnya, ketika kita bayi Tidak ada tenaga, tidak ada ilmu Tidak ada pengalaman Cukup rejeki kita, ngejar Langsung, Allah ciptakan air susu ibu Dan cocok dengan tubuh kita dan tumbuh diri kita Air susu ibu Ibu tidak mengeluarkan air susu Sapi mengeluarkan Dan tetap datang mengejar bayi Lambat laun Allah sudah menyempurnakan fisik kita Allah sudah menambah ilmu kita Dengan rejeki kita semakin berjarak Kita diberi akal Supaya kita bisa menjemput rejeki kita Menjadi amal soleh kita Jangan takut tidak punya rejeki Tapi takutlah Tidak mendapat keberkahan Dari jatah rejeki yang ada Kita sekarang sudah makin besar Makin berjarak Kita diberi akal Diberi fisik Ini adalah amal soleh kita Dan kalau kita semakin tua Nanti rejeki akan mendekat sendiri Karena kita tidak bisa sempurna Ikhtiarnya Makanya wajib bagi kita Menyempurnakan ikhtiar Menjemput apa yang Allah ketatkan Oleh karena itulah Kita saksikan Rasulullah adalah orang yang paling tawakal Orang yang paling yakin Orang yang paling pasrah Tapi paling sempurna ikhtiarnya Waktu berperang Beliau bermusyawarah Padahal tahu Semuanya diketahui oleh Allah Waktu perang Uhud Baju besi pun dua lapis Pakai helm Padahal beliau yakin Tidak akan terluka sedikit pun Tanpa izin Allah Sempurnanya ikhtiar Adalah amal soleh kita Siti Hajar Yakin terhadap jaminan Allah Tapi beliau lari Sofa marwah Sofa marwah Tujuh kali Sempurnanya ikhtiar Sampai Allah mengeluarkan Air jam-jam pada waktunya Oleh karena itu Kalau merasa banyak terhambat Banyak sulit Periksa Jangan-jangan kita tidak sempurna Kewajiban ikhtiar kita Hati Hakul yakin 100% kepada Allah Otak 100% berpikir Seperti sunatullah Yang Allah ajarkan kepada kita Dan lahiriya 100% All out Ikhtiar Di jalan yang Allah sukai Dan semua itu adalah Ibadah Amal soleh kita Allah maha melihat Allah maha menatap Allah berikan nanti jaminan Pada waktu yang tepat Menurut Allah Karena Allah tidak dibeli oleh Ikhtiar kita Ikhtiar kita bukan Mengaksa dan mengatur Allah Ikhtiar kita adalah Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Percayalah Tidak ada satupun Yang disiasiakan Sempurnakan ikhtiar Sempurnakan tawakal Insya Allah akan tercukupi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton